langsung saja kita tes TV politron yang AV nya tidak berfungsi ini kita lihat ya resiper sudah nyala sudah kita sambungkan ke mesin TV nya dan kita lihat di layar seperti ini ya untuk suaranya normal tetapi untuk AV nya itu tidak berfungsi seperti ini jadi kadang-kadang hitam putih kadang-kadang goyang-goyang seperti itu dan kadang-kadang hanya muncul tulisan politron saja nah trik yang pertama kita harus mengukur terlebih dahulu tegangan di pin 24 IC HBT 004G ini tepatnya kita ukur saja langsung di elko bagian plus yang langsung terhubung dengan pin 24 elko bagian plus yang elko C310 ini ya teman-teman jadi disini harus ada tegangan sekitar 2,2 volt langsung saja kita ukur di elko C310 disini ya teman-teman ini harus ada tegangan 2,2 volt kalau lebih dari 2,2 misalnya 4 volt berarti IC HBT nya error ya nah disini ada terukur 2,3 ini normal teman-teman ini artinya permasalahan TV politron AV tidak berfungsi tapi itu ternyata bukan karena dari IC HBT nya melainkan kemungkinan itu ada masalah di bagian suite nya ya ini kan suite yang ke AV2 disini ya kemudian disini ada suite untuk AV1 jadi suite nya ini yang bermasalah dan ini sudah saya ukur untuk TRSMD nya ternyata masih normal nah daripada lama-lama kita mengurusi suite ini lebih baik kita langsungkan saja kita lepas elko ini ya teman-teman kemudian nanti kita sambungkan kabel langsung kita jemperkan ke elko bagian min di elko 310 ini oke kita cabut dulu langsung saja kita praktekan ya namun sebelumnya kita harus mengukur hambatan terlebih dahulu antara kabel yang warna kuning untuk video input ini dengan ground itu harus ada hambatan sekitar 75 OHM sampai 100 OHM jadi gak boleh lebih dari 100 OHM ya maksimal 100 OHM disini terukur 0 ya kok gak ada hambatan oh mungkin ini karena belum kita cabut ya kita cabut kemudian kita ukur lagi disini hambatan antara ground dan input video yang kabel RCA warna kuning itu dan disini terbaca ya ada 81 OHM ini artinya normal ya teman-teman jadi antara 75 sampai 100 OHM disini normalnya hambatannya itu seperti itu oke kita anggap ini normal 81 OHM kemudian kita ukur ya jalurnya jadi input video itu kesini ya rahnya teman-teman ke LCO C336 ini karena LCO C336 ini ini jalurnya buntu dan hanya terhubung dengan suite ya suite pin AV2 disini ini suite nya ya disini TR suite nya jadi kita tidak akan menggunakan TR suite lagi dan langsung kita jamper ke C310 seperti ini caranya kita lepas terlebih dahulu LCO C336 nya nah ini kita lepas oke sudah lepas LCO C336 kemudian kita tutup saja jalur suite nya ini kita tidak gunakan lagi suite tapi disini langsung kita jamperkan ya dari sini langsung kita jamperkan ke C310 di bagian LCO MIN nya nah untuk C310 ini kita perlu buka ya perlu kita buka karena kita akan sambungkan dengan kabel LCO bagian MIN nya ini kita balik dulu mesinnya nah ini dia LCO nya tadi ya LCO C310 ini LCO yang bagian MIN nya di sebelah sini ya sebelah sini ya kita jamperkan pakai kabel seperti ini nah seperti ini teman-teman bagian MIN nya itu kita jamperkan pakai kabel terus kita solderkan ke pin input AV2 ini ada lubang kita masukkan ke lubang ini dan untuk C336 tadi itu kan langsung terhubung dengan input video di AV2 ini ya jadi kita solderkan saja di sini yang dekat sama lubangnya nah seperti ini lebih simple ya teman-teman oke ini sudah terhubung langsung dengan AV2 jadi input video pin 24 di IC HBT itu langsung kita solderkan ke sini tetapi disaring ya pakai LCO C310 tadi sekarang kita tes kita colokkan ke listrik apakah hasilnya bisa normal kalau masalah suara tadi suaranya normal ya teman-teman sekarang kan masalahnya hanya videonya saja kita lihat sudah keluar dan tertulis tidak ada sinyal mungkin ini tergerak ya untuk posternya kalau kita gerakan nah sudah dapat sinyal tuh sekarang kita lihat gambarnya apakah sudah normal nah ini dia teman-teman alhamdulillah sudah normal kembali mantap ini jadi begitulah cara memperbaiki TV Politron yang AV nya tidak berfungsi semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati Terima kasih telah menonton!